Musik Metal Rock'n'roll Sayang, jangan lakukan itu Oh, aku bilang jangan lakukan itu Bertahun-tahun kita tidak terkenal juga Sebaiknya kita cari pekerjaan lain saja Apa katamu bubar? Kita sudah mencapai Yo, ini tapi kau malah ingin berhenti Aku tahu, tapi... Tidak mungkin, apa yang sungguhan? Oh, ini sungguhan Akhirnya cahaya harapan bersinar Ayo, gadis-gadis, kemarilah Oh, itu menakjubkan Andaikan kita bisa seperti mereka Apa karena gaya mereka ya? Gaya? Tunggu sebentar Kau menginginkan tanda tanganku? Kau ingin tanda tangan di mana? Di dahimu? Di mana kau mau potong rambutmu Tukang cukur, Brett Lihat ini Ini Ben Handsome Boy yang kita lihat kemarin Benarkah? Sepertinya mereka benar-benar memotong rambut di sini Kita harus minta Master melakukan ini pada kita Agus setuju Drum, bagaimana denganmu? Baiklah Baiklah, kita tunjukkan pada mereka jiwa rock yang sejati Pak, tolong potong rambut kami seperti ini Kami memanyikan musik happy metal Musiknya keras, liar, dan karismat Baiklah, sudah selesai Hei, kemari dan duduk di sini Ayo Baik, Pak Kau ingin memotong dengan gaya seperti ini, kan? Ya, kami perlu pencintaan ekstrim untuk mengejutkan penggemar kami Yang ekstrim ya Baiklah, kita mulai Sekarang untuk menjadi Ben yang paling populer tinggal menunggu saatnya Kita akan tunjukkan semuanya jiwa rock yang sejati Aku yakin mereka akan tergilagilah pada kita Baiklah, sekarang sudah selesai Apa-apa nih, nih? Tidak Tidak Apa yang terjadi? Kita kelihatan ke Ben Pak, bagaimana ini? Bagaimana dari ini yang kelihatan seperti Ben rock? Aku hanya melakukan apa yang kalian minta Api, kapan aku minta kau menata rambutku seperti ini? Aku ingin penampilan asliku kembali Apa? Penampilan asli? Kau tahu tidak aku menata rambut kalian dengan begitu susah Bahannya sendiri sudah mahal Ayo lihat harganya Se-se-se-se-100 dolar? Kau bercanda Kami harus membayar yang tidak kami minta Ayo teman-teman, kita pulang Ayo pergi dari sini Hei Jangan coba-coba berpikir untuk meninggalkan tempat ini Apa? Dasar roti payah Apa kau bercanda? Teman-teman, kita tunjukkan kemarahan kita Rock and roll Alright Oh Wow Bang Bang Colang Bang nessa luego Kau baik-baik saja Haruh dipanggang payah Ayo kita serang bersama-sama Roken Hei tunggu dulu Coba lihat gaya kita sekarang Apa kita tidak kelihatan keren Bagaimana ini bisa terjadi? Aku bisa rasakan keras liar memenuhi seluruh Kalau seperti ini kita bisa menarik perhatian penggemar dan penonton kita Sekarang sudah selesai Ini adalah karya ambisiusku Black Metal Untuk menciptakan kembali jiwa rock and roll sejati Pertama-tama aku harus memancing kemarahan kalian lebih dahulu Itu yang aku lakukan Kau sengaja melakukannya Apa dari awal ini rencanamu? Maafkan aku Tuan Brad Kami tidak tahu tujuanmu yang sebenarnya Aku pikir ke orang aneh Yang mencoba untuk merampok kami Aku tidak tahu kalau proses ini untuk bergaya Baiklah, kalau begitu Apa kalian bisa membayarnya sekarang? Gendus saja Teman-teman, mana uangnya? Tunggu dulu Aku tidak punya 100 dolar Bagaimana ini? Uangnya masih kurang 50 dolar Dan itu belum termasuk harga pajak Baiklah, kita tunjukkan pada mereka jiwa rock yang sejati Rock and roll Oh! 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 다시 태어나는 거야, wah-wah! 종료한 건 내 생각과 내 맘! Ha-ha! 날 지켜보라고! Hey! Hey! Love is all okay! 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 Masalah mantega! Waktu melihatmu, aku sama sekali tidak mau bergedik. Kenapa? Karena aku tidak bisa melihatmu selama beberapa waktu. Benarkah? Mentega, kenapa bibirmu terpelesa pada adegan yang paling penting ini? Aku minta maaf! Aku benar-benar minta maaf! Tolong beritahu aku jalannya. Jalan menuju ke hatimu. Ya ampun! Enggak! Kau terpleset lagi! Kugis terjatuh ke dalam bakmani! Cepat! Panggilkan ambulans! Tuan Mentega, kita tidak bisa menyelesaikan film apapun kalau kau terus terpleset seperti itu! Kau harus berhenti acting! Main iklan TV saja! Dia punya penampilan seorang bintang, tapi actingnya seperti kenapaan. Pagarin saja lebih pintar, walau tidak setampan mentega. Kau mau kulit lembab dan sehat? Katakan iya pada kulit lembab yang bergilau. Wah, dia benar-benar tampan. Andai aku bisa tampan sehari saja. Bagian apa darinya yang tampan? Kau tahu ketika masih muda, aku jauh lebih tampan darinya. Dia cuma lebih muda itu saja. Katanya actingnya sangat buruk sehingga sekarang hanya bisa bermain iklan. Tidak mungkin. Mana mungkin orang dengan wajah sempurna itu ada buruknya. Aku yakin itu cuma rumor. Siapa yang tahu? Apa ini? Pangkas rambut roti? Ya ampun! Kau tidak percaya ini! Itu mentega! Tuhan berat ada mentega! Tuhan berat ada mentega! Wah, apa kebetulan benar Tuhan mentega? Kau terlihat lebih tampan secara langsung! Tatapan itu, dan hidung yang tajam itu, dan bibit yang sejari. Dan benar-benar sempurna karya seni hidup yang nyata. Apa yang membawamu ke sini? Kau sudah sempurna, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Ah, tolong jangan berkata seperti itu. Aku ini sama sekali tidak tampan. Apa maksudmu? Banyak yang bisa kuperbaiki. Kau bahkan tidak tahu betapa kau akan tampan setelah kena polesan tanganku. Duduk di sini. Sempurna. Benar-benar tidak ada yang bisa diperbaiki. Tidak sekali bagian mana yang perlu kau perbaiki. Tapi karena pemikiran pelanggan yang paling penting, mari kita dengar bagaimana pendapatmu. Katakan bagian mana yang paling kau tidak suka. Aku... Aku tidak bisa meneruskan karirku dengan keadaan seperti ini. Kenapa kau harus menangis hanya karena masalah spell? Jangan khawatir. Aku akan memperbaikinya sehingga kau tidak bisa terpleset dalam keadaan apapun. Sungguh? Kau benar-benar bisa menolongku? Apa kau serius ingin menolongku? Aku benar-benar tidak berguna. Tuan Mantega, tolong jangan menangis. Bagaimana aku bisa terus hidup kalau orang yang tampan seperti kau menangis? Kalian bisa berhenti. Bagaimana cara membuat tubuh tidak terpleset? Wilt, ambilkan gula bubuk di gudang. Baik. Tubuhmu sekarang lebih kasar. Kau tidak akan terpleset lagi. Bubuk itu membuatnya seperti hantu. Aku takut nanti akan muncul di mimpiku. Apa kau bilang? Tuan Roti, apakah kau punya ide yang lebih baik? Benar. Wilt, ambilkan kaos kaki panjang dari gudang. Wah! Aku tidak merasa licin dengan memakai ini. Itu lebih mudah dari yang kuduka. Tapi bagaimana kalau aku terpleset lagi? Terutama ketika sedang melakukan adegan film. Mudah saja. Kau harus melakukannya seperti ini. Kenapa kau tidak menutupi wajah tampan seperti itu? Dia terlihat seperti seorang pencuri. Dengan menutupi wajah tampanku? Sepertinya bukan cara yang baik bagi para penggemarku. Pasti ada cara yang lebih baik lagi. Sayang sekali. Tentu saja. Wilt, ambilkan stoples madu di rang ketiga dari kiri. Stoples, ma? Tentu saja. Tuhan Brad, kau memang luar biasa. Kulitnya menjadi kulit madu. Masih terlalu cepat untuk merayakannya. Coba lihat, pegang tanganku. Tentu saja. Tentu saja. Aku mohon. Berhasil. Tuhan Brad, berhasil. Berhasil. Apa aku benar-benar memegang tanganmu? Aku tidak percaya ini. Tidak licir lagi. Aku merasa. Aku merasa. Ini baru permulaan. Kau akan menjadi sangat istri mawas setelah mendapat pelayanan dariku. Bagaimana kalau namamu diganti saja? Jadi, Mentega Madu, kau akan menjadi bintang besar. Mentega Madu? Itu nama yang bagus. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sebelum menyerahkan tagihanmu, bagaimana kalau kita berfoto dulu? Oh, iya. Tentu saja. Tuhan Brad, aku ikut ya. Setelah aku membuatnya tidak licir, dia malah menggapus semua wanita. Hari Libur Makaron Dan sudah tahan atensi. Dan nanti bisa aku berubah. Wow, keren. Dia bintangku paling lucu sepanjang masuk. Keren. Ah, aku lelah sekali. Aku butuh tidur sebentar. Bangun! Tidak ada waktu untuk itu. Setiap detik dalam harimu dihitung. Iklan pukul 2. Pukul 4 mencoba baju untuk konser berikutnya. Pukul 6 wawancara dan konser lain. Apa itu harus? Iya. Aku jadi teringat. Aku tambahkan olahraga karena kau kurang motivasi. Di hari ulang tahunku, apa boleh aku libur? Baiklah. Aku memang menyiapkan sesuatu untuk hari ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Makaron. Selamat ulang tahun. Aku lupa memberitahu ada jumpa pengombor khusus ulang tahun hari ini. Apa? Wow, 10 sen. Hanya tinggal 4 ribu lagi. Uangku akan cukup untuk membayar sewa bulan ini. Benar? Ini aku, Makaron. Satu pincis lagi. Hari ini adalah hari keberuntunganku. 20 sen dalam sehari. Aneh, dia tidak mengenaliku. Permen manis dan... Begitu juga pisang. Pisang yang matang. Dan aku pernah terpeleset kulitnya. Pisang itu juga harus pergi dan memakai baju. Hei, nama ku Wil. Siapa namamu? Makaron. Makaron? Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Apakah kau baru di kota ini? Aku datang untuk konsum. Bagus. Karena kau baru di sini, aku bisa mengajakmu berkeliling. Ayo, banyak yang harus dilakukan. Baiklah. Ini adalah tempat bermain terhebat di kota. Banyak sekali permainan yang luar biasa. Aku belum pernah masuk ke tempat seperti ini. Hei, lihat. Ada semekas kon. Kau harus mencoba yang ini. Pijisan ini memang untuk membayar uang sewaku. Tapi kau harus mengambilnya untuk permainan pertamamu. Kau baik sekali. Bukul kepalanya. Itu. Yang ini. Yang itu. Aku tidak dapat satu pun. Permainan yang sulit. Kadang dengan permainan ini bisa membantu memikirkan seseorang yang membuatmu marah. Benarkah? Bukul empat mencoba baju untuk konser berikutnya. Tidak ada waktu luang. Akan kutunjukkan siapa bosnya. Kena kau. Kau. Kena kau. Luar biasa. Terima kasih. Enak. Kau mau? Manajerku bilang aku tidak boleh makan gula. Bukankah makaron terbuat dari gula? Oh. Kalau begitu. Aku rasa satu gigitan boleh ya. Oh. Enak. Hei. Kau punya kumis. Aku Master Brad. Aku penggerutu dan tua. Bagus sekali. Siapa Master Brad? Master Brad adalah bosku. Dan dia adalah tukang cukur terhebat di Bakery Town. Dia luar biasa. Tapi dia marah kalau aku mengacong. Yang mana sering sekali. Aku tahu bagaimana rasanya. Kau punya bos pemarah juga. Hmm. Kadang itu membuatku ingin punya pekerjaan lain. Ikut aku. Ada banyak lagi yang harus kau lihat. Aku ingat semuanya. Yang ini bagus. Wah. Satu set donat. Wah. Kau luar biasa. Oh. Yang dia selesai. Hahaha. 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 Bernyanyi karaoke memang sangat menyenangkan. Hmm. Sangat menyenangkan. Oh. Ayo kita berfotoboks. Bagaimana? Apa itu? Fotoboks? Kau belum pernah melakukannya. Fotoboks itu luar biasa. Aku melakukan promo, drama, dan beberapa iklan majalah. Tapi kalau fotoboks tidak pernah. Kalau begitu aku harus mencobanya. Ayo kita buat kenangan. Hmm. Huh? Apa itu idola Pop Makaron? Sedang apa dia di sini? Huh? Juru kameranya bersembunyi di mana? Lihat saja mesinnya. Oh. Ini mulai. Wow. Hahaha. Kau terlihat konyol. Hahaha. Kita harus coba lagi. Semua ini terlihat bagus. Hahaha. Tujuh sekali. Hahaha. Hmm. Icon Pop Muda sedang berkencan. Itu baru berita mengejutkan. Hehehe. Kuharap kau bersenang-senang tadi. Hari ini luar biasa. Will. Sepertinya hidupmu sangat menyenangkan. Terima kasih. Aku berusaha bersenang-senang setiap hari. Kau juga bukan? Aku tidak punya waktu untuk bersenang-senang. Manajerku membuat jadwal pepatkan sekali. Bukur dua ikan. Kalau aku tidak bekerja, aku olahraga. Lari lebih cepat. Oh. Kau benar. Memang tidak menyenangkan dimarahi oleh bos. Hehehe. Sedikit taburan bisa berhasil. Tapi jika aku melihat senyum di wajah para pelanggan kami, semua itu jadi sepadan. Bahkan di saat yang sulit, jika kita bisa buat orang lain senang, aku anggap pekerjaan sudah berhasil dilakukan. Selamat pulang tahun. Aku sering melihat para penggemarku sangat senang. Ngomong-ngomong, sekarang hari ulang tahunku. Apa? Sungguh? Tunggu dulu. Tadinya aku mau makan nanti, tapi kita harus memakannya sekarang. Ini ada kue. Tidak usah. Jangan dimakan karena aku. Tidak apa. Lebih baik jika dibagi. Aku rasa aku tidak punya cara untuk menyalakannya. Makaron, selamat ulang tahun. Terima kasih banyak. Selamat datang di toko kami. Anak muda, apa kau yang bersama ikon pop makaron kemarin? Hah? Sekarang makaron menjadi apa, Pop? Apa? Kau belum dengar? Makaron adalah bintang paling terkenal di dunia. Aku bayar 10 ribu dolar kalau kau mau memberikan foto yang kemarin. Hah? 10 ribu dolar? Ya, kau tidak perlu mencemaskan uang sewa lagi dengan uang sebanyak ini. Aku harus mencarinya dulu. Bagus. Aku akan kembali lagi besok. Di mana foto-foto itu? Dengan semua itu hidupku akan berubah. Ya, keluarga ku tidak perlu cemas lagi. Orangtuaku bisa pensiun. Apa di sini? Ah, ini dia. Aku harus cepat. Yang paling penting, aku ingin bertumbuh hati pada teman baru ku. Dia tunjukkan padaku pentingnya meluangkan waktu untuk petualangan dan pengalaman baru. Apa? Apa maksudmu hilang? Ya, maafkan aku, Pak. Kalau begitu, lupakan saja uangnya. Bagus, sukses lagi. Penjualan tiketmu terlihat bagus. Hore, itu bagus. Dan seorang penggemar menyirim surat. Kau akan selalu punya teman di tempat cukur. Kesedihan Butter Hai semuanya. Kami mengadakan siaran langsung di Festival Film Bakery Town. Para hadirin bersorak-sorai dengan meriah saat para bintang muncul. Ada mobil baru yang berhenti. Apa jangan-jangan? Benar. Syekanoi. Itu dia. Itu Butter. Aku tidak percaya ini. Butter benar-benar di sini. Aku belum pernah melihat sister langsung. Mereka ini seperti dia meletakkan berikutnya. Dia harus berdemalikannya. Baiklah. Tapi aku yakin dia tidak semanis itu? Ya ampun. Kau tidak apa-apa? Berita terbaru. Para penggemar Butter telah pingsan. Hah? Dia terlalu cantik. Cookie. Beri dia ruang. Ada biskuit yang pingsan. Cepat minggir. Apa yang terjadi ke sini? Bagaimana ini bisa terjadi? Iklan, film, TV, konser semua dilarang. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang memberimu hak karena sangat? Karena sangat tampak. Maafkan aku atas wajahku yang tampak. Tidak. Ini bukan salahmu. Tolong jangan menangis. Kita akan cari caranya. Tapi bagaimana? Yah. Itu dia. Kau berhasil sampai ke bagian atas? Hampir. Aku rasa aku melihat cahaya di ujung terowongan. Aku berhasil. Kita bisa melarikan diri. Tunggu. Apa yang terjadi? Aku hanya... Terlalu licin. Aku tidak bisa keluar. Hampir berhasil. Aku akan terjebak di rumah ini selamanya. Jangan menangis. Tentu saja ada cara keluar dari sini. Ayo berpikir. Sesuatu di sekitar. Itu tiketnya. Lebih jauh. Ayo, Rai. Lihat aku di luar. Kita bisa lari sekarang. Hei, siap untuk turun? Kumohon, tenangkan dirimu. Aku tidak mau terjebak di sini. Aku lebih baik jadi jelek daripada terkurung di rumah ini. Ya, kita harus membuatmu jadi jelek. Tapi, bagaimana cara kita hilangkan gen bagusku dan fitur hebatku? Tunggu. Aku tahu yang bisa melakukannya. Aku akan ulangi lagi. Jadi kau ingin buat dia jadi tidak begitu menarik? Iya. Kalau tidak kami akan kehilangan seluruh kontraknya dan terjebak di rumah ini. Aku mohon bantu kami, Pak. Jangan memuji dirimu terlalu berlebihan. Aku yakin, aku bisa membuatmu jadi buruk. Apa yang kau lakukan? Hmm? Aku akan menggunakan sesuatu yang membuat roti paling tampan menjadi jelek. Wah, biji semaka. Wah, silaunya. Oh, kau udah manis. Bagus. Aku telah menciptakan karya yang hebat. Misalnya kau. Kau tidak buat dia jelek sama sekali. Tapi dia jadi lebih tampan. Apa yang akan kau lakukan? Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus keluarkan senjata besarnya. Sekarang apa lagi? Willy, bulu wajah yang liar. Tidak ada yang lebih buruk selain jenggot yang berantakan. Pak Brett, bulu matamu tidak biasanya terlihat panjang. Hah? Bulu mataku memang panjang. Wah, sudah selesai. Apa dia kelihatan jelek? Apa-apaan ini? Dia kelihatan seperti koboy yang gagah. Bintang film barat lama. Dia jadi lebih tampan. Apa yang kau lakukan? Kenapa aku tidak bisa buat dia kelihatan buruk? Tunggu. Ada satu cara terakhir yang bisa aku coba. Apa lagi yang mau kau coba? Bahkan makanan paling menarik jadi terlihat buruk dengan ini. Apa itu dari susi murahan? Ya. Bambu plastik. Oh, apa yang akan kau lakukan? Ini yang akan aku lakukan. Aku akan buat butter ini jadi jelek. Terlalu silau. Ah, akhirnya dia kelihatan jelek. Apa aku sudah jelek sekarang? Apa itu benar? Kau yang terbaik. Ya, aku tahu. Ya, sekarang karena kau sudah jelek, kau akan baik-baik saja. Hooray! Apa semua akan jadi lebih baik? Ya, mereka akan baik-baik saja karena kau sudah jelek. Hah? Terima kasih. Ah, butter yang balik. Kami kuesin dia keluar. Akhirnya aku benar. Tidak karena ada yang pernah melebut kemenarik lain. Oh, benar sekali ya. Dia sempurna, sekali. Jalanlah, butter! Oh, dia balik. Dia balik. Aku jelek sekarang. Tampaknya! Batang! Satu selesai! Aku tidak kuat! Tampaknya! Aku berhutang kencang! Dan katanya dalam seperti samurah! Seperti dicaparenang di sana! Aku... Starbred! Starbred! Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan! Satbred membuatmu jadi lebih buruk tadi, mentegamu dioles ke wajahnya bersama pesonamu yang ajaib. Sepertinya benar kalau mereka bilang mentega cocok dengan roti. Ketampanan ini terlalu banyak untuk kulihat. Wajahnya membuatku melihat bintang-bintang. Aku tidak akan pernah mencintai... Kau ditahan di rumah karena kau telah membuat nona-nona malang itu pingsan. Jangan! Lepaskan aku! Lepaskan! Sepuluh tahun kemudian. Hah? Apa ini? Kau tidak tahu? Pria ini sangat terkenal. Roti paling tampan dalam sejarah Bakery Town. Dia benar-benar tampan sehingga mereka harus menangkapnya dan memenjarakannya di rumah. Oh, wow! Jadi ada roti dengan wajah tampan ini. Ya, keren kan? Harusnya mereka biarkan keluar agar kita bisa melihatnya. Ya, benar.